Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harus gitu, agak gagah rakyat Jadi begini, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian Karena telah tertib ya Telah tertib di dalam mengikuti atau dalam rangka ingin melihat persidangan yang terbuka untuk umumkan Kami berterima kasih karena dengan telah tertib bisa mengendalikan diri Tidak melakukan sesuatu yang negatif buat perjuangan seperti itu Ini kadir-kadir banteng itu sebetulnya kan kadir-kadir yang tertata dengan baik Yang kedua, saya jelaskan bahwa si yang tadi sudah dilaksanakan Dan tadi satu disebutkan juga oleh Jaksa Bahwa Jaksa tadi ada saksinya Tadi yang sama kecil-kecil yang sama-sama siapa ya? Ya ikut, ikut Nah ini Mas Dodin ya Jadi kalau saya salah pasti dia akan teriakan Nah ini saya jelaskan Jadi dalil saya itu satunya adalah berkaitan dengan surat perintah penangkapan dan penahanan itu Yang, ada yangnya lupa Berbeda surat perintahnya, nomor surat perintahnya di tingkat penyidikanan seperti itu Ternyata tadi akhirnya diakui oleh Jaksa Bahwa memang ada perbedaan tanggal Di dalam surat perintah penyidikan itu tertanggal 8 November Di dalam surat perintah penangkapan dan penahanan tanggal 28 Berarti kan beja ini Karena beja kan cacat hukuman begitu Tadi Jaksa mengakui memang itu Tapi dinyatakan di mana? Hanya salah ketik kan begitu Nah saya tidak nambah-nambahi, saya tidak mengurangi Karena saya sebagai pengacara ini disumpah Pak Jadi saya tidak boleh merekaya saya seperti itu Terus yang kedua berkaitan dengan Tadi gugatan saya itu diesepsi kan begitu Esepsi artinya bukan kewenangan pengadilan dan seperti itu Saya jelaskan bahwa Mas Abbas itu kan ditahan oleh Jaksa itu kan Pertanggal 11 sampai 30 Maret Nah terus saya bilang bahwa kewenangan penahanan sudah ada pada pengadilan dan seperti itu Terus kemudian saya sampaikan Bahwa dari bukti T Bukti T itu termohon Pak T nomor 1 sampai 11 Itu tidak ada Yang namanya Penetapan penahanannya Mas Abbas Ya Oleh pengadilan itu tidak ada Jadi dia mendalilkan tetapi tidak bisa menunjukkan bahwa kewenangan menahanan itu ada pada pengadilan Tetapi dia tidak bisa menunjukkan Tidak bisa menunjukkan Tidak bisa menunjukkan penetapan penahanannya Mas Abbas Ini kan aneh Ini Jaksa loh Pak Nah itu ternyata tidak ada Nah oleh karena itu saya sampaikan bahwa ini tetap yang menahanan adalah Jaksa Karena apa? Karena kalau tidak ada surat penahanan Ada beliman ku jurni Mas Abbas Saya ikan ini Terus 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 yang ketiga dia menyebutkan bahwa gugatan ini harus gugur Saya bantah Kenapa? Di dalam pasal dalam QHAP itu ada Pak yang menyebutkan apabila ada pemeriksaan pokok perkara Maka permohonan pra-peradilan menjadi guguran begitu Nah saya sampaikan dalam sidang tadi itu Bahwa tidak ada yang namanya sidang untuk Mas Abbas sampai hari ini dibuka oleh pengadilan Itu artinya tidak ada pemeriksaan Ini kan pernah lihat sidang loh Dinyatakan terbuka umum-umum Kan begitu Ini artinya apa? Ini yang dibuat dengan pemeriksaan Nah karena pemeriksaannya tidak ada Otomatis kan dalilnya Jaksa lemah Dia menyatakan bahwa ini sudah bukan kewenangannya lagi pengadilan Nah menurut undang-undang memang apabila pokok perkara sidang Jadi gini Kalau Mas Abbas itu disidangkan di Pitor Sidang dinyatakan terbuka untuk mendok gitu terjawabnya Mas Abbas Itu baru yang disebut dengan pemeriksaan kan begitu Tetapi Jaksa menafsirkannya tidak begitu Loh sidang ngerung enak dia ngomong jari enak pemeriksaan Nah ini menurut saya juga Tadi saya bantahan begitu Nah jadi gini Pak Jadi dasar saya Kenapa melakukan pembilaan terhadap Mas Abbas itu Sebetulnya bukan sekedar Mas Abbas Paham ya? Saya mau mengajari orang terenggalek Bahwa hukum itu harus dikawal Hukum itu harus dikontrol Karena saya kaget Pak Begitu masuk pengadilan terenggalek Ternyata baru ada yang saya ini Yang juga Jaksa gitu loh Ini tidak boleh Jadi yang namanya pemeriksaan demokrasi itu Hukum harus dikontrol oleh rakyat Kan gitu Jadi ini adalah tujuan yang pertama adalah Memberikan pelajaran hukum ke masyarakat Bahwa ternyata Jaksa juga bisa di Bugatkan seperti itu Karena ada kekhawatiran pembukaan dan sebagainya Akhirnya berkas cepat-cepat dilimpahkan Seperti itu Padahal dia yang mendalilkan tadi itu Untuk mempercepat prosesnya Pak Abbas Itu ngomong kosong Kenapa seperti itu Waktu saya datang Senin lalu Itu berkas masyarakat masih disini Setelah saya bugat baru dilimpahkan Harusnya kalau sungguh-sungguh memang mempercepat masyarakat Kenapa enggak tanggal 13 Iya kan Ya ditangkap tanggal 11 kan begitu Ditahan kan begitu Tanggal 12 libur Kenapa enggak tanggal 13 Dilimpahkannya baru tanggal berapa Pak 21 Setelah saya bugat tanggal 18 Nah ini loh Pak Jadi bapak-bapak nanti itu harus bisa mencontoh Apabila ada pelanggaran yang bukan aparat Itu bisa digugat dan itu dijamin oleh undang-undang Paham ya Tujuannya bukan sekedar masa bahas Tapi adalah mengawal yang namanya pelaksanaan hukum Harus murni dan konsisten Ini kan Jadi Anda PD perjuangan harus begitu gitu loh Tidak boleh ada rasa takut Tidak boleh ada kuat Pokoknya harus rule of law Karena ini negara hukum Dan begitu kan Jadi perlawanannya juga harus perlawanan secara Jadi Anda tadi bisa lihat semuanya Jawabannya seperti apa Kemudian Jalilisah seperti apa Ya mudah-mudahan nanti tanggal Hari Rabu Itu akan diputus Pak Ya Hari Rabu nanti akan ada putusan pengadilan Tindak pidana Maaf Pak Putusan pra-prah dilani tadi Akan diputus sama jenis hakiman seperti Maaf oleh hakim yang memeriksa perkara Jadi sekali lagi Saya sebagai Pengurus BDI Perjuangan Jawa Timur Saya berterima kasih sekali Pada Bapak-Bapak yang menjaga Stasi koindusif Dan sudah mulai mau berpartisipasi Di dalam menegakkan hukuman Begitu ya Jadi seperti itu Pak Ini adalah PDI Perjuangan Jadi kita tujuan ke publik Bahwa PDI Perjuangan adalah Melawan dengan cara-cara Konstitusional Ingat ya Ini bisa punya bumi Kaya seperti itu Saya pikir itu ada pertanyaan Kalau tidak bisa saya akhiri Karena ini ya Mohon maaf karena saya tadi Belum sempat mampir ke kantor partai ya Habis dari Surabaya langsung ke sini Nah oleh karena itu saya Apabila ada pertanyaan Bersama kami Silahkan Cukup zaman jadal Tapi apabila ada jadal Yang pun yang saya akhiri Jadal juga akan saya Terima kasih Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih.